Shalom Tuhan menciptakan banyak anggota tubuh Mari kita sebutkan anggota tubuh kita Ada kepala, dahi, telinga, mata, hidung, pipi, mulut, dagu, bahu, tangan Jari, dan kaki Fungsi anggota tubuhku Yang pertama, mata untuk melihat Tuhan mengajarkan kita untuk melihat hal-hal yang baik Contohnya melihat buku pelajaran, melihat film-film Tuhan Yesus Yang kedua, telinga untuk mendengar Mendengar nasehat ayah dan bunda Mendengar nasehat ibu guru di sekolah Hidung Hidung untuk mencium dan bernapas Mulut untuk berbicara Berbicara yang sopan kepada ayah dan bunda Bicara sopan kepada teman dan ibu guru di sekolah Boleh enggak mulutnya digunakan untuk mengolok-ngolok teman Berbicara kasar pada orang tua Tidak boleh Mulut digunakan untuk berbicara yang sopan Untuk memuji Tuhan dan berdoa Makan dan minum Tangan untuk memegang sesuatu Memegang benda Atau apapun yang kalian pegang Terus yang kedua untuk menulis Menulis huruf, angka Yang selanjutnya Kaki Untuk berjalan Berlari Dan Melompat Nah itulah beberapa fungsi anggota tubuh kita Oke anak-anak semua Terima kasih Sudah mendengarkan penjelasan Dari Buriani Jangan lupa ya Rajin belajar Tetap semangat Saat dan patuh pada ayah dan bunda Tuhan berkati Dadah